Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang yang sedang trend di Youtube Jadi disini berdasarkan survei Sirtiman Survei atau riset ya, sebenarnya dari 2-3 tahun yang lalu Sirtiman sudah menebak arah Youtube ini akan ke sini Soalnya apa ya, Youtube ini istilahnya dia kan penyedia ini ya Penyedia media gitu dan pasti akan ada orang yang iklan ya Karena dia dapat duitnya dari situ Nah disini mungkin strategi awal Youtube ini ya dia memanfaatkan konten kreator Untuk menjadi Youtuber yang digaji monet seperti itu Cuma tahun 2024 ini benar-benar apa ya Benar-benar pergeseran atau pergantian trendnya ini benar-benar cepat gitu Dari ya kita lihat ya mungkin awal-awal tahun kemarin Banyak Youtuber yang sudah pada pensiun gitu Jadi mereka sudah mulai paham Emang ya kalau misalnya jadi konten kreator biasa Yang ya kerjanya cuma bikin konten yang lagi ya pokoknya yang orang apa sih kata kunci Atau yang ya pokoknya yang mengarah ke klik iklan ya keyword iklan gitu Jadinya ya nggak tahu kenapa memang musimnya dan juga Google atau Youtube pengennya tuh ke arah yang sekarang Yang sekarang ini ke arah apa? Ke arah boleh dibilang branding atau bisnis Terutama untuk lebih mengajak ya Mengajak agar channel ini paham tentang marketing dan bisnis online gitu Disini bisa dilihat ya Mungkin ya ini hal yang paling tidak disukai sama konten kreator gitu Karena dengan ya mereka yang jelas akan meninggalkan cara-cara lama ya Cara membuat video edit-edit bikin video menit segini harus intro menit segini Ini sekarang udah nggak berlaku gitu Banyak channel-channel gede yang udah meninggalkan cara lama Udah nggak mikirin algoritma lagi Yang dipikirin sekarang adalah Gimana istilahnya memberikan nilai ya Atau memberikan ya entah itu misalnya video informasi ya Memberikan tutorial berdasarkan ya kalau bisa Benar-benar berguna bagi orang gitu Disini biasanya kan kalau konten Youtube kan Kalau informasi ya paling ya kayak list-list Sepuluh cara Sepuluh tips untuk Lima tips untuk tujuh Tujuh hal yang harus dilakukan Jangan ya yang model-model kayak gitu Sekarang boleh dibilang udah apa sih justru Effort kayak gitu malah capek gitu Kita nyari bahannya misalnya 10 cara Dicari bahannya 10 Dan Ya disusun diringkas Jadi satu tontonan video Nah sekarang model-model kayak gitu tuh udah Sebenernya udah Udah nggak perlu ya Sekarang orang ini lebih suka Ibaratnya didongengin gitu loh Orang nggak butuh kayak list-list-list Jadinya apa ya jadi kebanyakan pikirannya Orang butuh satu video yang dia pengen gitu Tiba-tiba muncul list-list yang Jadi overload gitu Orang jadinya Gue tuh sebenernya pengen ini gitu Pengen konten tentang A Cuma dikasihnya konten A, B, C, D, E gitu Jadinya Jadi Suatu yang mubazir gitu Nah disini sebenernya Bisa dilihat ya Si Timan nggak cuma ngomong doang Disini bisa dilihat dari channel-channel gede ya Kayak channel Think Media Yang udah ada 3 juta subscriber Coba sekarang ngeliat dia ngajarin Pertama ya Ngajarin sales funnel Kedua ngajarin Bikin produk Ini sebenernya yang diajarin di channel si Timan ini Bikin produk Intinya bikin produk Bikin komunitas group Bikin ya pokoknya Coaching one-on-one Seperti itu Ini semua udah disini gitu Ini dari dulu si Timan formatnya tuh Marketing bisnis online seperti ini Bukan yang tipe list 123 123 Atau ya apalah Tipe Kalau misalnya bisnis online Tipe yang apa Cari duit online Apa 1 juta dalam 30 menit Segala macem lah Kayak gitu tuh nggak bisa gitu Kayak gitu tuh sebenernya untuk orang Untuk orang yang nonton Itu sebenernya apa ya Hal yang cuma Ya cuma gimmick aja gitu Cuma gimmick ya Dia nampilin seakan-akan mudah Gampang Cuma sebenernya Ya nggak seperti itu Kenyataannya 1 juta dalam 30 menit ya Kalau orang semua bisa Ya kurang pada kaya gitu loh Indonesia jadi negara super maju ya Dan ini ya Kenyataannya nih kita harus kaya gini Jadi youtube ini pengen Ngejar ke pebisnis online Biar mereka masang iklan di youtube Nah disini kontennya tentang Branding Tentang memuaskan klien Tentang ya pokoknya dibikin konten Cerita ya Storytelling emang Emang nggak mau ya Bener-bener juara gitu Storytelling Kayak semacam Apa sih Pengalaman pribadi Kecewa terhadap Satu problem Apa kecewa terhadap Merk apa Kecewa terhadap Kejadian apa Yang kaya gitu Nah itu yang Bener-bener sekarang Di Ya ini kaya ini ya Problem Awareness Sertiman udah sering mau Tentang bahas tentang Problem Solusi Produk Ini Sertiman udah Cek aja Di video-video Sebelumnya Ini udah Udah bikin format Kayak gini Sedangkan Think Media ini Dia baru Satu bulan yang lalu Bikin kayak gini Dia mengarahkan orang Untuk Untuk ya jadi Channel tuh Bikinnya tuh Sekarang Trendnya kayak gini Juga kita lihat Disini Ini kayak Channel Maker Dia udah jelas ya Orangnya sendiri Emang dari awal Dia udah cerita Dulu Saat dia mulai jadi Youtuber Ya pendapatannya Standar Content Creator Cuma sekarang Dia punya sistem Ya terutama dia Orang pebisnis online Jadi emang digabungin Bisnis online Sama channel Youtube Dan jadinya Dia punya skema Sertiman kayak gini Sertiman aja gue udah Sering bahas tentang Formula Skema Dan lain-lain Ya seputar Mengejar target Kayak gini Target Bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiga Seperti ini Ya kayaknya ini Contohnya bulan ketiga Setama pendapatannya 100 Bulan keempat Bisa 500 Ini sebenarnya dijabarin Step by step Formulanya Cuma Ya orang Masih pada Mikirin Algoritma Mikirin Apa Gimana caranya Ngakal-ngakalin Algoritma Sekarang Kalau begini Ini udah jelas Cari duit Cari duit di youtube Ini Kita Ibaratnya Apa ya Logikanya Dibuka Jangan cuma Ngarepin dari Monet doang Youtube ini Ya dia media Media Video Video Cloud video Atau Pokoknya Ber Berdasarkan Situs yang berbasis Video Video Dan ini video Ini Kemana-mana Gitu Gak cuma Bikin video Untuk Untuk orang-orang Yang Hobi Sekarang orang Hobi pun Tetap aja Nama Hobi pun Ada bisnisnya Misalnya Kalau kita Hobi Mancing Tetap Mancing Butuh Pancingan Pancingan Ini Dibuat Sama Sama Produsen Produsen Yang jelas Pebisnis Online Dia bikin Pancingan Mau untung Dijual ke Yang suka Mancing Sekarang Gak Bahas Hobinya Tapi Masalahnya Bahasnya Pemancingannya Mancingnya Ini Dia bisa Masang Iklan Di youtube Seperti itu Jadi Ya Kalau Dulu Mungkin Banyak Bikin Konten Tentang 10 Cara 10 Mancing Apa Tempat Pemancingan Terbaik 10 Tempat Pemancingan Terbaik 10 Jenis Kayu Terbaik 10 Jenis Makanan Terbaik Buat Mancing Nah Sekarang Lebih Ke Arah Gimana Pengalaman Mancing Dari Awal Sampai Dia Mahir Nah Itu Ceritanya Lebih Youtube Suka Lebih Apa Si Bernilai Nilainya Ada Nilainya Dari Grafiknya Naik Nilainya Dari Misalnya Ada Transformasi Ada Penambahan Skill Dan lain Nah Disitu Lebih Banyak Cerita Lebih Banyak Nilainya Lebih Satu Isi Konten Video Nilainya Lebih Kalau Cuma Berdasarkan 10 Cara Informasi Doang Itu Udah Masuk Keping Kanan Udah Banyak Sekali Video Tentang Yang Kayak Gitu Cuma Kalau Berdasarkan Cerita Berdasarkan Orang Langsung Misalnya Ini Sudah Ketahuan Kita Cek Seti Menambil Tiga Contoh Tentang Channel Yang Besar Kayak Gary V Sebenarnya Yang Tadi Tidak Besar Cuma Dia Udah Menerapkan Gary V Ini Kita Tau Pakar Sosial Media Dan Dia Udah Jelas Sosial Media Branding Makanya Ini Besar Channel Karena Dia Membahas Tentang Marketing 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 Yang Baru Marketing Marketing Sosial Media Berubah Semuanya Ke Arah Marketing Makanya Marketing Ini Yang Sekarang Yang Harus Dipelajari Sama Istilahnya Youtuber Atau Mungkin Konten Kreator Sekarang Kalau Jadi Marketing Sebenarnya Udah Mendekati Dia Ini Udah Jadi Bisnis Karena Marketing Belajarnya Gak Cuma Buat Konten Marketing Ini Belajarnya Branding Belajarnya Promosi 4P Harga P Price Product Sama Posisi Posisi Pokoknya Mempelajari Tentang Gimana Caranya Hasil Produk Atau Barang Biasa Ini Bisa Dikonsumsi Sama Konsumen Seperti Itu Sebenarnya Ya Kontennya Sekarang Diarahin Seperti Itu Dan Ya Pokoknya Ya Ya Udah Banyak Contoh Kayak Youtuber Youtuber Besar Pada Pensiun Karena Dia Dulu Mungkin Sekedar Buat Konten Aja Standar Mungkin Dia Lebih Besar Dapat Dapat Endorse Banyak Cuma Pembanyakan Pada Jadinya Kayak Apa Ya Dapat Endorse Banyak Itu Jadi Kayak Beban Dia Harus Nampilin Video Isinya Barang Dari Endorse Semua Dan Sekarang Dari Dianya Sendiri Itu Kayak Memasung Kreativitas Atau Originalitas Dari Youtuber Sendiri Jadi Isinya Videonya Barang Orang Semua Sedangkan Channel Dia Seharusnya Hasil Buah Pikirannya Dia Hasil Pokoknya Apa Pengalaman Yang Dia Dapat Hasil Cerita Apa Jadinya Itu Gak Ada Semua Banyak Youtuber Gede Yang Pada Pensiun Yang Sekarang Yang Masih Belajar Apa Si Mengakalin Algoritma Beli Handphone Dua puluh Beli handphone Seratus Buat Nonton Video Sendiri Biar Masuk Rekomendasi Ke Video Itu Udah Gak Perlu Sekarang Yang Edit Edit Sudah Gak Perlu Banyak Model Kaya Gak Gak Perlu Edit Editan Dia Dari Awal Sampai Akhir Nerangin Tentang Skema Sebenarnya Sirtiman Sudah Ngelakuin Cuma Kayak Youtubenya Itu Masih Belum Ikhlas Dia Pengen Pengen Ngarahin Orang Ke Arah Bisnis Pemilik Bisnis Lebih suka Pemilik Bisnis Tapi Dia Juga Gak Mau Ninggalin Sepenuhnya Konten Kreator Yang Lama Karena Di Konten Kreator Lama Itu Dia Udah Punya Traffic Udah Jelas Untuk Masang Iklan Enak Dan Dengan Channel Channel Kaya Think Media Ini Yang Ngajarin Kayak Gini Jadi Berharap Agar Karena Dia Besar Agar Bisa Mengajak Pada Youtuber Yang Istilahnya Konten Kreator Belajar Jadi Pebisnis Online Sebenarnya Ya Inilah Dunia Berubahnya Kayak Gini Dari Konten Kreator Sekarang Dipaksa Jadi Pebisnis Online Karena Apa Ya Karena Ya Kayak Tadi Sebenarnya Youtube Juga Kurang Suka Kalau Isinya Videonya Ini Terlalu Banyak Barang Barang Endorse Jadi Kayak Ya Sebenarnya Dia Tuh Ya Nggak Tau Lah Jadi Ya Pokoknya Originalitasnya Kurang Terus Pengalaman Usernya Juga Kurang Jadi Orang User Diarahkan Untuk Beli Produk Yang Bukan Sebenarnya Bukan Punyanya Dari Channel Youtube Jadi Youtuber Bukan Youtuber Sendiri Tidak Pakai Jadinya Ya Seperti Itu Makanya Disini Sentiman Kan Kalau Masalah Mempromosikan Produk Itu Lebih Yang Ada Di Dalam Video Misalnya Sentiman Punya Abis Kambil Video Jalan Di Misalnya Di Pulau Bangka Setiman Ke Pantai Dan Pokoknya Jalan Jalan Di Sana Yang Jelas Promosinya Apa Ya Promosinya Seputar Yang Ada Di Gambar Itu Entah Itu Kita Jualan Ya Tiketnya Entah Itu Pokoknya Seputar Seputar Yang Itu Entah Kita Pake Baju Apa Topi Apa Pas lagi Jalan Jalan Jadinya Yang Ada Disitulah Yang Kita Ya Kalau Endorse Endorse Orang Kan Ya Kayaknya Dipaksa Cuma Kalau Kita Maka Apa Yang Ada Itu Apa Yang Bener Yang Bener Murni Gitu Ya Bisa Pake Bajunya Apa Baju Bola Sebagai Macem Ini Kan Bisa Dijual Jersi Misalnya Jersi M.U Gitu Ini Bisa Dijual Apa Di Entah Di Afiliate Atau Entah Kita Jadi Reseller Terserah 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 Udah Banyak Konten Tentang Kamar Gaming Kamar Estetik Jadi Pas Dibuka Pintu Dalam Kamarnya Ada Lampu RGB Ada Aksesoris Nah Itulah Jadi Yang Di Dalam Yang Kita Lihat Di Dalam Kamar Itu Yang Dijual Jadi Yaitu Youtube Itu Arahnya Kesitu Dan Untuk Konten Kreator Lama Mau Kamu Harus Belajar Disini Benar Harus Belajar Jadi Ini Dia Bilang Core Skill Core Skill Skill Utamanya Apa Jangan Cuma Nampilin Informasi Informasi Doang Youtuber Skill Apa Jangan Cuma Bisa Bikin List 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 Doang Itu Bikin Apa Sih Informasi List List Sedangkan Dianya Sendiri Skillnya Apa Skill yang Dishare Sebenarnya Ini Sindiran Untuk Banyak Ibaratnya Mungkin Kayak Konten Konten Yang Viral Dia Nampilin Video Lucu Lucu Video Orang Lucu Beda Sama Yang Ngeprank Tapi Pakai Dia Sendiri Ngeprank Dia Sendiri Itu Pasti Beda Kan Ya Kayak Misalnya Dia Pake Baju Palak Kayak Channel Yang Nakut Nakutin Wah Dan Ya Disini Dia Melakukannya Pake Pake Timnya Dia Sendiri Gak Gak Cuma Copas Video Atau Pokoknya Bukan Video Dari Dia Dia Dapet Dari Sumber Mana Dari Dari Footage Dari Situs Video Yang Bebas Pakai Atau Gimana Disini Dia Lebih Kearah Atau Mungkin Konten Konten Horror Itu Biasanya Ya Begitu Sekarang Ini Gak Harus Nonton Hantu Gak Harus Nangkep Penampakan Hantu Sekarang Ini Bila Menurut Orang Cerita Aja Kayak Konten Orang Duduk Cerita Aja Ini Youtube Juga Suka Itu Bari Cuma Nangkep Hantu Doang Makanya Sebenarnya Disini Kayak Apa Indonesia Harus Banyak Istilahnya Menggali Lagi Menggali Kalau Kita Nangkep Hantu Doang Ya Mungkin Kita Dapat Perasaan Fear Doang Perasaan Takut Perasaan Pokoknya Adalah Apakah Adrenalin Cuma Kalau Kita Cerita Kita Bisa Dibawa Ke Imajinasi Yang Kemana Mana Imajinasi Yang Seakan Akan Bentuk Ceritanya Bisa Menjadi Hebat Banget Kalau Di Dalam Pikiran Kita Nah Disini Orang Akan Berlama Lama Mungkin Ya Makanya Kayak Dulu Channel Kayak Siapa Si Ewing HD Dia Nampelin Hantu Hantu Orang Akan Jenuh Jadi Tiap Hari Hantu 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 Orang Akan Jenuh Disini Dia Dicampur Ceritanya Cerita Kriminal Cerita Misteri Jadi Cerita Konspirasi Seperti Itu Emang Gak Mau Soalnya Daripada Jenuh Makanya Disini Pertanyaannya Kan Ada Situs Nis 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 Terlalu Kecil Makanya Disini Jangan Terlalu Sempit Nis Kadang Cara Lama Harus Fokus Misalnya Skillnya Ini Harus Bahas Ini Aja Disitu Jujur Aja Namanya Manusia Pasti Akan Jenuh Ngeliat Ini Ini Aja Jenuh Apalagi Hal Yang Ini Aja Seputar Ini Ini Pasti Misalnya Bahas Bahas Sepeda Kalau Cuma Bahas Sepeda Sepedanya Ini Setang Ini Ini Atau Motor Ini Orang Akan Jenuh Kita Sudah Tahu Motor Ini Merkanya Ini Cuma Kalau Motor Dipakai Untuk Jalan Jalan Ke Gunung Dipakai Untuk Dites Untuk Belokan Jadi Ternyata Dapat Sesuatu Yang Lebih Dari Cuma Motor Yang Biasanya Orang Cuma Review Doang Orang Cuma Ya Pokoknya Ya Pokoknya Cuma Gimik Doang Sekarang Benar Benar Motor Dipakai Motor Dites Di Sana Sini Dibawa Jalan Kayak Gimana Perasaannya Nah Disini Untuk Yang Mulai Mulai Yang Paham Untuk Yang Youtuber Youtuber Sekarang Ini Memang Kamu Kalian Harus Belajar Ini Belajar Marketing Gitu Kalau Enggak Ya Bakalan Dilindas Dilindas Sama Zaman Gitu Ada Pokoknya Dunia Internet Ini Pergerakannya Cepat Gitu Kalau Kalian Masih Ngopre Konten Doang Ini Gak Bisa Kalian Harus Memberikan Value Nilai Yang Lebih Terutama Ke Orang Jangan Mikirin Algoritma Ke Orang Algoritma Ini Dia Sekarang Sudah Mulai Membaca Perilaku Orang Dia Emang Disetel Seperti Itu Jadi Orang Nanti Akan Beda Para Disini Surga Untuk Para Mentor Para Autor Makanya Ada Semacam Berita terakhir Peningkatan Informasi Untuk Youtuber Yang Di Atas Umur 40 Ini Lagi 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 Naik Down Ya Karena Mereka Punya Pengalaman Mereka Pasti Share Pengalaman Disitulah Bedanya Umur 40 Mereka Tuh Gak Jarang Yang Jago Jago Skill Tapi Mereka Bener Share Ilmu Share Pengalaman Share Tips Ini Yang Bener Gak Cuma Edit Edit Tips Doang Mereka Share Dari Mulut Langsung Gitu Dari Mimiknya Saat Membicarakan Itu Orang Orang Tahu Jadi Itu Yang Bikin Asik Nah Disinilah Masa Depan Youtube Seperti Ini Kalau Kalian Terjebak Di Masa Lampau Ya Terserah Yang Jelas Si Artiman Sendiri Channelnya Udah Bener Bener Sebenarnya Dari Dulu Udah Tahu Arah Pasti Kesini Karena Biar Giamanapun Juga Youtube Ini Adalah Dapat Duitnya Dari Iklan Sedangkan Sama Kalau Pemisnis Owner Udah Jelas Mereka Gampang Iklan Di Youtube Selama Ini Mereka Mungkin Dapat Dari Perusahaan Perusahaan Yang Gede Aja Kalau Mereka Mau Dapat Kelas Menengah Kebawah UMKM Mereka Harus Banting Setir Jadi Untuk Channelnya Untuk Memprioritaskan Kepuasan Orang Bukan Algoritma Lagi Gak Ada Kata-kata Kunci Sekarang Jadi Apa Ya Kata Kunci Ini Kadang Jadi Aneh Orang Butuh Solusi Cuma Kok Kalau Ngetik Di Search Youtube Munculnya Kata Kunci Yang Aneh Solusinya Tidak Ada Jadi Kan Kayak Gitu Video Yang Lain Tentang Bisnis Orang Tau Sendiri Kalau Cari Duit Online Gitu Ini Orang Butuh Butuh Gimana Cari Duit Online Pengen Banget Gitu Ini Kayak 15 Tahun Ilmuhasikan Orang Ini Mungkin Masih Bisa Diterima Cuma Kalau Yang Lain Dapat Uang Cuma Denger Radio Musik Ata Dapat Uang Main Game 60 Dollar Per Game Kayak Gitu Akhirnya Banyak Orang Akan Kejebak Gajian Tanpa Kerja Apalagi Ini 3-4 Juta Perhari 3-4 Juta Perhari Ngapain Dia Jadi Youtuber Hal Yang Aduh Gimana Seharusnya Kalau Dia Yaitulah Youtuber Seharusnya Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Dia Ini Kalau Dia Melakuin Apa Itu Yang Seharusnya Yang Dishare Jadi Orang Percaya Kalau Cuma Ngesare Metode Doang Orang Terus Disuruh Ngikutin Orang Paling Gimana Mau Ngikutin Tapi Ntar Jadinya Youtuber Jadinya Kan Nggak logis Gue Ikutin 3-4 Juta Perhari Ntar Jadinya Youtuber Bukan Cari Duit Online Jadi Youtuber Seperti Itu Nah Sebenarnya Itulah Yang Jadi Yang Jadi Gimana Masa depan Youtube Ini Nanti Mengarah Orang Ini Agar Ya Terutama Sebenarnya Youtube Sendiri Juga Ini Muak Sebenarnya Dia Dengan Cara-cara Apa Bisnis Kayak Gini Sebenarnya Dulu Sertiman Sudah Ini Sudah Paham Bikin Konten Sertiman Kalau Bisa Jangan Kayak Gitu Benar Bikin Yang Najarin Bikin Yang Tips Tips Dari Pengalaman Pribadi Kalau Yang Metode Di Obrol Kayak Gitu Ya Bisa Sertiman Cari Metode Di Forum Di Google Terus Bikin Video Kayak Gitu Emang View Bisa Banyak Follower Bisa Banyak Cuma Yang Udah Nyoba Pasti Akan Mentok Dan Berguguran Gitu Ajalah Karena Karena Kelanjutannya Tuh Gak Ada Kalau Cuma Nampilin Formula 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 Hal Yang Baru Formula Dapat Lagi Formula 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 Jadi Namanya Pebisnis Online Itu Benar-benar Gimana Caranya Biar Ngajarin Orang Cari Duit Online Ya Terutama Gak Cuma Cari Duit Online Kadang Orang Bisa Dulu Kejadian Kayak Pengen Cari Duit Online Pengen Cari Duit Online Nabrak Nubruk Setelah Sirtiman Ajarin Sudah Bisa Tentu Dia Jadi Kalab Seperti Itu Jadi Jahat Jadi Nusuk Dari Belakang Jadi Saingan Saingan Curang Seperti Itu Itu Yaitu Salah Satu Etika Bisnis Online Itu Juga Harus Dipelajari Jadi Ya Selamat Untuk Sebenarnya Suka Sirtiman Gini Youtube Ke arah Sana Sirtiman Suka Karena Emang Channel Ini Emang Udah Nebak Bakal Ngejadian Kayak Gitu Sebenarnya Pas Kemarin Sirtiman Dengar Para Youtuber Udah Banyak Yang Pensiun Ini Udah Ketebak Mereka Gak Teng Kejebak Di Zona Konten Kreator Lagi Mereka Pasti Ah Udah Gak Butuh Konten Kreator Mereka Udah Bisa Belajar Bisnis Sendiri Ternyata Selama Ini Mereka Terima Kasih Pasti Sama Konten Kreator Apa Zona Konten Kreator Ini Karena Udah Membuat Mereka Istilahnya Kaya Cuma Mereka Harus Benar Pensiun Harus Stop Kalau Enggak Ya Ya Gitu Gitu Aja Gitu Gitu Aja Dan Mereka Terjebak Dalam Zona Konten Kreator Yang Tadi Sirtiman Bilang Akan Rempong Ngurusin Endorse Akan Ya Itu Konten Originalnya Jadi Kayak Dipasung Seperti Itu Ini Yang Jadi Perdebatan Batin Terutamanya Mungkin Kalau Sirtiman Tiap Hari Dijajalin Suruh Endorse Itu Pasti Akan Konten Bisnis Online Punya Sirtimannya Mana Jadi Hilang Jadi Jadi Channelnya Isinya Barang Semua Aja Gitu Nah Disini Juga Kalaupun Sirtiman Mempromosikan Produk Sirtiman Produk Promosikan Produk Sendiri Disini Bisa Dilihat Kalau Mau Download Produk Sirtiman Bisa Kesitu Seratakan Cari Sirtiman Sirtiman Ada Produk Produk Yang Benar Membantu Terutama Untuk Yang Lagi Solute Apa Masa Problem Yang Ada Di Saat Ini Kayak Gimana Cara Gamer Cari Duit Gimana Para Ojol Cari Tambahan Duit Gimana Ibu Rumah Tengga Cari Tambahan Duit Silahkan Di Download Bisa Di Untuk Versi Gratis 0 Rupiah Juga Kalau Mau Upgrade Silahkan Oke Guys Sampai Jumpa Video Berikutnya Goodbye